Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Lebung Berani Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga teman-teman sekalian Dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dilimpahkan riski Serta kebahagiaannya, amin Nah, di video kali ini Saya dapat tips dan trik Dari teman saya Bagaimana cara mempercepat pertumbuhan Ikan maskoki Atau Bagaimana cara Membuat ikan maskoki kita Tumbuh menjadi jumbo Nah, disini saya melakukan percobaan ya Karena saya belum pernah mencobanya Jadi saya akan coba Benar atau tidak Menggunakan Pakan ini Membuat ikan maskoki Menjadi cepat pertumbuhannya Dan menjadi jumbo Nah, apa saja bahannya Ikuti terus videonya Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share Agar channel Bung Berani Dapat berkembang dan terus Menginspirasi teman-teman sekalian Baik teman-teman Kita lanjutkan videonya Ini di depan layar kita Bisa kita lihat Ini ada barang, benda, dan juga Bahan-bahan yang kita dapat gunakan Untuk membuat pakan Yang nantinya pakan ini akan kita berikan Ke ikan maskoki Nah, ini yang pertama Yaitu pelet ya Ini saya menggunakan pelet 781 Pelet ini bisa juga digunakan Untuk memberi pakan ikan maskoki Ikan nila Ikan gurame Dan ikan lainnya ya teman-teman Ini peletnya Kemudian ini Satu butir telur Ini saya menggunakan Telur ayam kampung ya Kalau orang kami bilangnya telur ayam kampung Kenapa tidak Menggunakan telur yang Biasa kita konsumsi Telur Apa namanya itu Telur ayam biasa ya Kalau kami bilangnya Kenapa demikian Karena telur ayam kampung ini Nutrisinya atau Proteinnya lebih tinggi Jadi saya gunakan telur ayam kampung Kalau teman saya menyarankan telur ayam biasa juga Gak apa-apa Nah, ini air ya Air sedikit Ini sendok Dan juga madu Ini madu asli ya Ini madu asli Nah, bagaimana caranya Kita akan coba ya Ini yang pertama-tama Kita harus campurkan air Kedalam Pelet ini ya Bukan pelet ini Kita campurkan secukupnya Supaya dia Nanti Ya, supaya Menjadi hancur ya Kita coba dulu Kita seperti ini Kita aduk Sampai pakannya Mengembang ya Seperti ini Seperti ini Ini teman-teman ya Kita coba Kita Aduk terus Sampai peletnya Mengembang ya Aduk terus Kita aduk dulu Sampai peletnya Mengembang ya Ini sudah mulai Mengembang Peletnya Sudah mengembang ya Teman-teman Lalu kita Pecahkan telur Telurnya tadi Kita pecahkan Lalu langsung kita Masukkan saja Dalam pelet Taruh sini saja Di ujung saja Karena bau telur ini Sangat amis sekali Aduk terus ya Aduk terus Aduk ya Bau amisnya Sangat Kuat sekali Ya teman-teman Ini kita aduk terus Sampai Benar-benar Tercampur ya Ada baiknya juga Teman-teman Kalau teman-teman Membuat dengan Skala banyak Boleh Gunakan Blender ya Blender juga bagus Ini sebenarnya Banyak sekali ya Contoh Cara pembuatan Pakan Supaya ikan Maskokinya Cepat besar ya Banyak sekali Ada juga Campurannya Boleh menggunakan Udang juga Udang yang di blender Gak bisa Kemudian ada juga Menggunakan tahu Ada juga Menggunakan timpe Dihaluskan Lalu diaduk Ini saya rasa Sudah cukup ya Teman-teman Ini baru kita Campur madu Madu Sedikit saja Ya Ini Kita percobaan ya Teman-teman Mudah-mudahan Berhasil Dan juga Menjadi Ilmu Untuk teman-teman Sekalian Bagaimana Cara membuat Pakan Untuk Ikan Maskoki Supaya cepat Besar ya Ini kita aduk Terus Oke teman-teman Ini sudah Diaduk Saya rasa Sudah Menyatu ya Antara telur Tadi Dan juga Madunya Ini langsung Kita akan Masukkan Kedalam Plastik Ini nantinya Sudah dimasukkan Plastik Akan kita Kukus Kukus Di dalam Bisa Dikukus Menggunakan Kukusan Yang dijerang Yang dijerang ke Api Pakai panci Saya juga Menggunakan Penanak nasi Kita akan Bukus Kita Bukus Bukus Lapisi Dua Lapis Tiga Lapis Lapis Satu Selesai Kita akan Langsung Kukus Di dalam Empat Penanak Nasi Oke Teman-teman Ini sudah Saya Bukus Dan saya Ikat Dengan Karet Nanti Saya akan Kukus Ada Nasinya Juga Makanya Saya Taruh Bukus Pakai Plastik Supaya Tidak Kena Nasinya Oke Kita Kukus Baik Itu saja Video Mengenai Bagaimana Cara Saya Membuat Pakan Yang Katanya Bisa Mempercepat Pertumbuhan Dari Ikan Maskoki Membuat Ikan Maskoki Menjadi Jumbu Nah Selagi Peletnya Kita Kukus Di Medikom Nantikan Video Selanjutnya Mengenai Bagaimana Hasil Dari Pelet Yang Kita Buat Tadi Jangan Lupa Klik Subscribe Like Comment Dan Share Agar Channel Lebung Berani Dapat Berkembang Dan Terus Menginspirasi Teman-teman Sekalian Terima Kasih